Pembeli terhadap pergantian gempa bumi yang ada di Sulawesi Barat, sejumlah siswa SMK Negeri 1 Kabupaten Dompong, Dusa Tenggara Barat berkirik dengan jalan untuk meminta sumbangan pada pengguna jalan raya yang lewat di depan SMK Negeri 1 Kejembatan Jombo. Sejumlah pengguna jalan yang menggunakan mobil dan motor terlihat memberikan sumbangan dan memasukkan uang pada kotak karton yang disediakan oleh sejumlah siswa yang sedang berdiri di tengah jalan. Dari hasil sumbangan didapat tersebut, langsung mereka kumpulkan dan akan dikirim melalui rekening yang disediakan pemerintah atau donator dan motor lainnya. Menurut guru pembimbing yang ikut turun mengumpulkan sumbangan pada pengguna jalan raya, bahwa uang yang mereka kumpulkan dari hasil sumbangan masyarakat tersebut akan segera dikirim dalam waktu yang dekat dan akan diperuntukkan bagi korban gempa yang ada di Sulawesi Barat. Sejumlah siswa SMK Negeri 1 Kejembatan Dompu juga berharap dan mengajak semua pihak untuk bisa sama-sama peduli akan musibah yang menimpa masyarakat Sulawesi Barat karena mereka menilai korban gempa saat ini sangat membutuhkan bantuan kita semua. Siswa juga mengajak masyarakat Kejembatan Dompu pada umumnya untuk bisa mengirim secara pribadi bantuan bagi korban gempa rekening-rekening yang ditunjuk pemerintah dan bisa juga mengantar langsung pada sekolah mereka di SMK Negeri 1 Kejembatan Dompu. Kejadian dihadakan dalam bentuk meningkatkan kompetensi sosial siswa di KPKA Sosial dan akan membantu saudara-saudara kita di Indonesia yang tengah ditimpa dengan musibah dan rencana anak. Oleh karena itu, melalui forum OSIS Indonesia lewat Direktorat Jeneral Terkasi diperintahkan untuk sama-sama bergerak aksi cepat tanggap untuk membantu saudara-saudara kita lewat OSIS dan kegiatan ini akan kita salurkan lewat melalui Ujen Kepasih. Dari Kepatang Dompu, Rusa Tenggara Barat, Bang Bor, melaporkan. Terima kasih telah menonton!